Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng Kali ini belajar bareng akan membahas tes formatif dari modul 2 pedagogik KB4 Langsung saja kita ke soal yang pertama Nomor 1 Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif Dapat tercermin dari tindakan berikut Apa itu bersikap reflektif teman-teman? Jadi bersikap reflektif itu bisa dibilang Suka merenungkan secara mendalam suatu aktivitas tertentu Misalnya kegiatan atau aktivitas pembelajaran di siang hari yang sudah dilakukan Dan berusaha untuk mencari solusinya Maksudnya ketika aktivitas itu dipikirkan secara mendalam Dievaluasi kurang efektif Atau ada beberapa yang kurang berkenan seperti itu 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 dilenungkan, dipikirkan secara mendalam dan dicarikan solusinya Itulah sikap reflektif Nah dari tindakan berikut ini Antara A sampai E itu Yang merupakan bersikap reflektif itu di mana? Yang pertama kita lihat yaitu A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar Atau B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri Atau D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan Jadi untuk nomor satu itu sudah jelas ya teman-teman Waktu sikap yang memikirkan secara mendalam setiap habis beraktifitas Dan dalam mengambil keputusan itu sudah jelas tercermin di tindakan yang C Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri Misalnya gini teman-teman contohnya Dalam suatu pembelajaran, si guru itu menggunakan model pembelajaran A Nah ketika dia memutuskan model pembelajaran A itu Si guru itu akan merefleksikan Merefleksikan, akan memikirkan secara mendalam Sudah efektif belum untuk siswanya Bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana kegiatan siswa selama proses pembelajaran? Apakah menimbulkan siswa belajar aktif atau pasif itu? Yang namanya refleksi Lanjut kita ke soal nomor dua Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? Jadi teman-teman, konsep belajar mandiri itu ada tiga Ada tiga Tiga konsep belajar Belajar Mandiri Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah Belajar bebas Belajar bebas Apa artinya? Jadi di dalam konsep belajar mandiri Yang pertama itu belajar bebas Artinya bahwa tujuan dari belajar Itu tujuannya mau mencapai tujuan apa Kompetensi yang bagaimana Itu bebas menentukan sendiri Kemudian isi dari yang akan dibelajari hari itu Itu juga menentukan sendiri Kemudian usaha apa yang akan dilakukan untuk mencapai kompetensi Itu juga ditentukan sendiri Kapan waktu mau belajar Juga ditentukan sendiri Dan bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan kita dalam belajar mandiri Itu juga ditentukan sendiri Kemudian yang kedua Konsep kedua Tidak tergantung guru atau dosen Tidak tergantung guru atau dosen Jadi informasi apa Bagaimana kita mengevaluasi Dari hasil belajar kita Terus menilai Memanfaatkan informasi buat apa Itu adalah kita sendiri yang menentukan Karena kita tidak tergantung guru atau dosen Kemudian yang ketiga Adanya kontrol psikologis Kontrol psikologis Terhadap elemen-elemen belajar Bagaimana kita bisa menyemangati diri sendiri Memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan belajar Itu merupakan kontrol psikologi Nah manakah yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri Kita lihat yang A Adanya niat menguasai kompetensi tertentu Kalau adanya niat Itu berarti kita mendiri Belajar bebas Kemudian Mengalokasikan sumber daya Dalam rangka mencapai kompetensi Nah Dalam belajar mandiri kan berarti kita Mengeluarkan Atau mengalokasikan Menyediakan Ya waktu Kapan waktu kita belajar Ya usaha kita Kemudian Pikiran kita Berarti kita mengalokasikan sumber daya Kemudian yang ketiga Terje Mengontrol proses Dan memonitor kemajuan belajar sendiri Ini Kaitan dengan Kontrol psikologi Kemudian Melaksanakan pembelajaran secara aktif Sebagai Wujud fisik Ini merupakan Dimensi dari Pedagogik konsep belajar Mandiri Nah yang E Mengisolasi diri Dalam melaksanakan proses belajar Ini tidak harus ya Kita boleh tetap Bersosialisasi Jadi Jawaban yang paling tepat Untuk nomor dua itu Adalah yang E Lanjut kita ke soal nomor tiga Manakah sumber-sumber berikut Yang paling layak Dijadikan bahan Dalam melakukan refleksi Jadi teman-teman Kita melakukan refleksi Atau perenungan Tentang pembelajaran Tadi Yang misalnya Yang sudah dilaksanakan Itu berdasarkan sumber-sumber Contohnya Yang pertama itu Ada sumber rekaman video Selama melaksanakan pembelajaran Ada juga Menggunakan Cadatan Hasil pengawatan Teman sejawat Atau cadatan Anekdot kita C Angkat penilaian Kualitas pembelajaran Oleh peserta didik Ini juga bisa D Hasil penilaian orang tua Peserta didik Terhadap kinerja guru Juga bisa E Hasil perenungan Dan refleksi diri guru Terhadap pengalamannya Nah Sebagai sumber yang Paling layak Dijadikan diantara Kelima itu Yaitu yang E Hasil perenungan Dan refleksi diri guru Terhadap pengalamannya Lanjut kita ke soal nomor 4 Guru akan dihadirkan Kepada berbagai pilihan Kegiatan yang mengharuskan Untuk menentukan Skala prioritas Dan memilih Yang paling sesuai Tahap ini Meritakan salah satu tahap Di dalam kegiatan refleksi Yaitu Titik-titik Jadi teman-teman Dalam melakukan refleksi Itu ada beberapa tahap Yang pertama itu Deskripsi Deskripsi apa Yang telah terjadi Dalam pembelajaran Misalnya bagaimana Proses pembelajaran tersebut Bagaimana respon siswa Bagaimana ketertarikan siswa Selama pembelajaran Seperti itu Namanya Deskripsi Yang kedua itu adalah Merasakan Dan memperyati Merasakan bagaimana sih Sebenarnya Tadi merasakan siswa Bagaimana sih Tadi sebenarnya Jalannya pembelajaran Apakah sudah menyenangkan Apakah sudah merupakan Pembelajaran aktif Seperti itu ya Kemudian yang ketiga itu Adalah mengembalasi Setelah kita merasakan Misalnya pembelajaran terdio Ternyata Masih kurang Ternyata Belum mengkabat Semua kebutuhan Siswa Seperti itu Ya Setelah kita merasakan Bahwa misalnya Banyak sekali Siswa yang belum aktif Kita mengevaluasi Oh ternyata Kurang benar Metode yang diterapkan Sumber belajar Yang digunakan Itu namanya Mengevaluasi Setelah mengevaluasi Kemudian kita Menganalisis ya Menganalisis Sebenarnya Bagaimana yang Kurang pas Bagaimana yang Tidak sesuai Seperti itu Kemudian Yang kelima Itu adalah Setelah menganalisis Kita simpulkan Menarik kesimpulan Kalau Tadi itu Misalnya Metode pembelajaran itu Yang diterapun itu Kurang sesuai Nah bagaimana Yang benar Atau bagaimana Metode pembelajaran Yang lebih sesuai Dengan materi Seperti tadi Seperti itu Itu namanya Menarik kesimpulan Kemudian Yang keenam Setelah menarik kesimpulan Tahu Salahnya dimana Kurangnya dimana Kita melakukan Atau mengusung Rencana aksi Nah bagaimana ya Kita untuk Mengatasi Hal tersebut Kalau misalnya Kita kurang paham Terhadap Banyak Metode Dan model pembelajaran Maka Guru akan Mengusung Rencana-rencana Memperbaikinya Misalnya dengan Mempelajari lebih Tentang Model-model pembelajaran Atau kita Mencari informasi Searching Sebanyak-banyaknya Kita tanya Kita mengikuti Di klub Pilihan-pilihan itu Yang namanya Menusung Dan Kemudian Kalau misalnya Kita sudah tahu Apa Sebenarnya Masalah kita Dan kita sudah Menusung Rencana aksi Maka Tahap terakhir Dalam Melaksanakan Tindakan Misalnya Karena kita Itu adalah Kurang memahami Model-model pembelajaran Maka Tindakannya apa Kita Mencari Informasi Yang sebanyak-banyaknya Tentang Model-model Pembelajaran Itu Dari Melaksanakan Tindakan Untuk Refleksi Jadi Ketika Kita Diharuskan Untuk Menentukan Skala prioritas Dan Menilai Yang paling Sesuai Tahap ini Merupakan Tahap Berbagai Pilihan Ini adalah Menusung Rencana aksi Jawabannya Yang B Lanjut Kita Ke soal Mengenai Rekuangan Aktivitas Pengembangan Diri Mulai Dari Refleksi Sampai Dengan Terjadi Berulang Dan Juga Bersifat Sebilau Mengalami Pengertian Titik-titik Jadi Teman-teman Tidak 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 Ujungnya Karena Apakah Ketika Kita Sudah Melakukan Refleksi Terhadap Pembelajaran Lanjut Kita Melakukan Tindakan Setelah Tindakan Kita Merefleksikan Lagi Apakah Tindakan Tersebut Sudah Menghasilkan Hasil Yang Sesuai Hasil Yang Maksimal Kita Refleksi Lagi Kemudian Jika Belum Maka Kita Melakukan Yang Namanya Tindakan Analgi Seperti Itu Mengandung Pengertian Apada Moment A Memberikan Dampak Penempatan Profesionalisme Secara Akumulatif B Aktivitas Pengembangan Diri Dapat Melendari Ketopik Topik Lain J Terjadi Secara Mendalam Dan Melibatkan Bila Yang Partisipan D Mengandung Unsur Kebiasaan Di Dalam Proses Belajarnya D Melibatkan Pengetahuan Dan Pengalaman Guru Sebelumnya Jadi Ketika Refleksi Itu Terulang Itu Akan Menengkapkan 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 Profesional Kita Maksudnya Apa? Ketika Kita Sudah Sering Melakukan Refleksi Kita Melakukan Tindakan Refleksi Tindakan Refleksi Berarti Kita Akan Semakin Melengkapkan Pembelajaran Kita Berarti Kita Akan Profesional Tidak Hanya Dalam Merencanakan Pembelajaran Tapi Ketika Melaksanakan Pembelajaran Kemudian Kita Menulai Kita Refleksi Lagi Kita Merencanakan Lagi Kita Membukan Pembelajaran Menilai Mungkin Refleksi Lagi Begitu Terus Berarti Peningkatan Profesionalisme Secara Akumulatif Tidak Hanya Pintar Merefleksikan Diri Tapi Pintar Menusun Rencana Pembelajaran Melaksanakan Pembelajaran Dan Menentang Menelaksan Juga Jadi Jawabannya Yang A Selanjut Kita Ke Soal Nomor 6 Dari Dimensi Belajar Mandiri Berarti Titik Titik Bahwa Dimensi Belajar Mandiri Ada Tiga Yang Pertama Itu Bari Bagaimana Dari Tunjuan Belajar Bahwa Belajar Itu Libatkan Aktivitas Fisik Dan Aktif Fisik Aktif Misalnya Kita Mengikuti Seminar Seminar Jadi Yang Namanya Belajar Mandiri Itu Tidak Menyeluruh Diri Sendiri Menyeluruh Diri Menyeluruh Itu Tidak Tapi Dimensi Kita Kutip Fisik Aktif Seminar Lokal Karya Workshop Itu Beli Ya Pembelian Yang Kedua Itu Faktor Sosial Faktor Sosial Itu Bahwa Kita Tidak Harus Mengendiri Tidak Mengendiri Yang Ketiga Itu Adalah Faktor Psikologis Psikologis Bagaimana Kita Bisa Mengontrol Aktivitas Kita Mengambil Keputusan Seperti Itu Psikologi Dimensi Psikologis Ya Memotivasi Dia Di Seperti Itu Nah Berarti Kita Tahu Sekarang Jawabannya Ketika Dilihat Dari Pedagogis Yaitu A Merupakan Aktivitas Berifikat Reflektif B Merupakan Wujud Aktivitas Fisik Belajar Aktif Saya Menunjukkan Penampuan Kontrol Atas Aktivitas Belajar D Pengambilan Ketusan Dan Inisiatif Dalam Ruang Otonominya Atau E Belajar Terbesar Dengan Bu Aku Tutor Jadi Jawabannya Yang Nabi Lepas Air Merupakan Wujud Aktivitas Fisik Belajar Aktif Jawabannya Yang B Lanjut Kita Soal Nomor Tujuh Saudara Menentukan Tunjuan Belajar Memilih Sumber Belajar Dan Memilih Cara Mengevaluasi Kemajuan Belajarnya Sendiri Merupakan Fonsep Belajar Mandiri Dividu Dari Dimensi Historis E Muridis C Sosiologis C Psikologis Atau E Pedagogis Kan Dimensinya Tadi Ada Tiga Ya Pedagogis Psikologis Sosial Kalau Sosial Bahwa Belajar Itu Tidak Menendiri Psikologis Memampan Membeli Keputusan Memotivasi Diri Pedagogis Bahwa Belajar Itu Memupakan Aktivitas Fisik Yang Aktif Jadi Untuk Nomor Tujuh Ini Sudah Sebagainya Di Psikologis Lanjut Kita Soal Nomor Kelapan Bu Ana Sangat Percaya Diri Dalam Mengawali Belajar Mandiri Bu Ana Juga Memiliki Motivasi Diri Yang Kuat Kondisi Bu Ana Yang Demikian Merupakan Gambaran Belajar Mandiri Dilihat Dari Atribut Titik-titik A Sosiologis B Kognitif C Kepribadian D Pedagogis E Kebebasan Disini Ada Tata Percaya Diri Memotivasi Diri Mempunyai Etos Belajar Yang Tinggi Berarti Itu Perbaikan Dengan Kepribadian Si Bu Ana Jawabannya Yang C Lanjut Kita Nomor 9 Seseorang Mampu Menemukan Strategi Kognitif Yang Tepat Sebagai Cara Belajar Yang Efektif Kemampuan Ini Termasuk Dalam Keterampilan Belajar Mandiri Yang Disebut Titik-titik Jadi Ada Beberapa Yang Namanya Keterampilan Dalam Belajar Mandiri A Keterampilan Menuruskan Tujuan Belajarnya D Keterampilan Memproses Informasi D Keterampilan Khusus Yang Efektif D Keterampilan Bersifat Umum D Keterampilan Menarik Kesimpulan Untuk Nomor Sembilan Ini Merupakan Keterampilan Bersifat Umum Jawabannya Yang D Lanjut Kita Ke Soal Nomor Sebelum Seorang Guru Menemukan Suatu Model Pembelajaran Yang Sangat Inovatif Kita Pandai Dan Kemudian Dipublikasikan Polis Seorang Wartawan Di Suatu Media Masa Apa Yang Dilang Keterampilan Guru Merupakan Upaya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Kategori Tidak Jadi kan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Itu Ada Tiga Kategori Yang Pertama Itu Pengembangan Diri Misalnya Mengikuti Seminar Mengikuti Workshop Itu Merupakan Pengembangan Diri Termasuk Juga Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Kemudian Yang Kedua Adalah Publikasi Ilmu Kita Membuat Artikel Di Jurnal Kita Membuat Artikel Di Media Masa Koran Media Jet Lainnya Seperti itu Kemudian Yang Ketiga Kategori Ketiga Itu Membuat Karya Inovatif Baik Berupa Teknologi Tepat Lina Maupun Berupa Media Pembelajaran Metode Pembelajaran Yang Baru Atau Dimodifikasi Seperti Itu Nah Sekarang Model Pembelajaran Yang Sangat Inovatif Apa Kategorinya A Karya Inovatif Teknologi Tepat B B B Publikasi In Media Masa Ini Kalo Ini Artikel C Karya Inovatif Menciptakan Karya Karyanya Berupa Model Pembelajaran Jadi Sudah C Demikian Dulu Pembelajaran Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Share And Subscribe Terima Terima